PEMBICARA 1 Kebetulan jamahan kita mungkin karena lupa atau tidak menyadari bahwa disitu tempat yang dilarang Yang bersangkutan langsung merokok saja di sekitar wilayah halaman Masjid Nabaus Dan didapati oleh petugas lalu ditangkap dan diinterogasi serta sampai dimintai nomor paspor dan lain sebagainya Untung kejadian tersebut dilihat dan diperhatikan oleh rekan-rekan kita yang berada di seksus Nabaus Dan rekan-rekan kita langsung memberikan bantuan serta dikomunikasikan oleh rekan-rekan tersebut Akhirnya Jawa tersebut bisa terlepas dari hukuman yang akan diberikan oleh pihak keamanan Rapsu Sanksinya itu banyak Di samping dimintai nomor paspor Ini berarti kan efeknya nanti ke sana akan menjadi penyekalan Jamah kita mungkin akan berurusan dengan pihak keamanan Juga imigrasi Akan sulit untuk bisa kembali ke tanah air Yang kedua tergantung hukuman apa yang dijeratkan oleh pihak keamanan tersebut Apakah itu hanya sekedar hukuman menyebarkan nama baik atau juga mengganggu ketertiban umum Atau juga ada hukuman-hukuman yang bisa diadili di pengadilan sini Bisa karena faktor syirik, faktor sihir lain sebagainya Panitia Penjelenggara Ibadah Haji Indonesia dari Kementerian Agama RI Mengimbau agar Jemaah Haji Indonesia Mentaati aturan-aturan yang ada di Arab Saudi atau di Tanah Suci Ketika mereka sudah berada di sini Salah satu aturan itu adalah kebiasaan yang sulit ditinggalkan Jemaah Karena hal itu merupakan kebiasaan yang lumrah-lumrah saja dilakukan di Indonesia Kebiasaan itu tak lain adalah soal merokok Kemarin saya mendapatkan laporan ada satu Jemaah Haji Indonesia asal Bekasi Nyaris dibawa ke kantor polisi Karena dia merokok di halaman Masjid Nabawi Madinah Saya sempat menemui Kepala Perlindungan Jemaah Daerah Kerja Madinah Harun Al-Rashid menurut beliau Jemaah tersebut sudah mendapatkan perlakuan dari polisi Diperiksa paspornya dan harus dimintai cap jari untuk direkam oleh polisi Penyebabnya adalah Jemaah tersebut merokok di halaman Masjid Nabawi Menurut Harun Al-Rashid ada banyak Jemaah Indonesia yang lupa ketika mereka berada di Arab Saudi Mereka masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang diperbolehkan di Indonesia Tapi menjadi pelanggaran di Arab Saudi Salah satunya yang paling banyak dilakukan adalah soal merokok Terima kasih telah menonton!